Beri syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rezekinya, kita semua bisa berkumpul di tempat ini dengan senang hati, dengan segala keberkahan. Saya mengenal PLN satu tahun yang lalu. Nah, di bulan Januari, tepatnya tanggal 16 Januari itu, Mas Bang, tahun 2022. Mas Babang, WIA saya ini ada akoperasi yang bumi di Selatiga. Tetapi WIA dari Mas Babang tidak saya publis. Karena apa? Karena 15 tahun yang silam, pernah mengalami kegagalan. Masa kegagalan dengan Mas Babang, karena mungkin ikut seperti bantuan angsuran sepeda motor, kemudian bantuan umroh. Akhirnya, ditinggal lagi. Jadi, karena kegagalan masa lalu itulah, saya tidak ingin terulang lagi. Sehingga, bulan Januari, Mas Babang, WIA saya mengenalkan kooperasi PLN, tapi tidak saya publis selama 3 bulan. Akhirnya, karena saya merasa apa itu, mungkin keuangan saya tidak sedang mengalami masalah keuangan. Akhirnya, saya menghubungi Mas Babang lagi setelah 3 bulan. Tepatnya di bulan April 2022. Nah, terus saya disuruh menghubungi Budal Yati. Akhirnya, saya enter. Alhamdulillah, sudah 1 tahun dan tinggal menuai hasilnya untuk 1 tahun berikutnya. Jadi, kemudian saya enter lagi. Nah, kemudian berjalannya waktu, keuangan saya juga belum membaik. Ya, mungkin untuk kuliah anak saya sudah tertolong dengan adanya transferan dari PLN. Tetapi, gaji saya tinggal 1,6 juta. Akhirnya, saya gulirkan di Bank Jateng. Kemudian, karena saya juga punya hutang, saya juga punya hutang teman saya yang jualan gandul di belakang sana itu. Akhirnya, saya gulirkan, Alhamdulillah, dari gaji 1,6 juta menjadi 8.300.000. Nah, setelah beberapa kali saya soan ke telepnya Pak Niko, Pak Niko memberikan pendampingan. Dengan bantuan Pak Niko, melalui Dumi saya bisa mencairkan dari sertifikat pendidik, dari tunjangan profesi guru, ya, yang biasanya keluar 3 bulan itu 11 juta. Biasanya saya dapat 3 bulan sekali 11 juta, sekarang saya mendapat 12 juta setiap bulan. Sehingga, Alhamdulillah, setiap bulannya saya mendapatkan 23 juta rupiah. Nah, saya merencanakan, di belakang hotel ini, di sebelahnya itu ada rumah yang lantai 2, tapi belum jadi, masih abangan. Nah, itu rencana saya, mau saya teruskan sampai selesai dengan adanya BLN ini. Pengambil kredit mobil, nanti dulu, menunggu waktu yang tepat, agar bisa selesai dulu rumah saya yang ada di belakang hotel ini. Demikian, dengan pendampingan dari Bapak Niko, mudah-mudahan semua anggota bisa berkelimpahan, dan semula yang saya kekurangan, keuangan, bisa terdantukan dengan adanya BLN ini. Terima kasih Pak Niko, terima kasih pada pengurus salah tiga, atas pendampingannya selama ini, dan semoga kita semua bisa selalu berkelimpahan dan bahagia. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.